Selamat pagi, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau berburu atau hunting barang-barang VITAN seperti ini ya Setelah saya kemarin ngobrol-ngobrol di komunitas Terus dapat salah satu kolektor ya Yang mengundang saya untuk dapat ke rumahnya Lokasinya ada di Jakarta Jadi hari ini saya udah janjian sama beliau untuk ke rumahnya Kita coba lihat aja ya Konsepnya seperti apa Barang-barang huntingnya seperti apa Karena ini ada dari zaman ke-2 juga ada Teman Perang Vietnam ada Seperti apa nanti huntingnya saya Jangan kemana-mana ikuti terus Setelah menurut saya Apa yang menamaran Perang-barang Perang-barang selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam berjumpa kembali bersama saya Arief dari channel Nariko dan hari ini saya sudah mulai dari rumah bahwasannya saya akan bilang mau hunting ya mau berburu barang-barang vintage barang-barang army yang bisa dibilang yang langka nah kebetulan saya sudah sampai ke rumah salah satu kolektornya yang saya bilang tadi ya yaitu Bapak Wahyudi banggilnya saya biasanya banggil Master nih tapi bisa diperkelahkan sendiri Pak namanya siapa Pak? Oke saya nama saya Yudi atau biasa dipanggil Wahyu atau Yuda kebetulan saat ini juga saya sedang menerima tamu Mas De Arief Instagramnya sebagai vlogger jadi beliau juga mencintai barang-barang army dan sejarah dan seni-seninya yang menyangkut di dalamnya Oke siap nah jadi Pak Wahyudi ini salah satu referensi yang diberikan ke saya dari teman-teman army lover ya bahwasannya kebetulan kan rumah saya di Bekasi jadi ya bisa dibilang masih deket jaraknya antara Bekasi sama rumah Pak Wahyudi dan jadi saya memang dikasih informasinya untuk apa silaturahmi lah kepada beliau ini nah jadi gini Pak Wahyudi saya ini kan bisa dibilang masih masih mencari-cari ya masih mencari-cari referensi barang-barang yang bisa dibilang yang mempunyai nilai historikal yang bisa memberikan informasi edukatif ya dari sejarahnya juga terus juga dari apa masuknya ke era mana nih gitu ya dan memang kalau saya lihat ini dari Instagramnya Pak Wahyudi sendiri ya guys ya ini memang kalau saya lihat kok bentuknya ini kok bareng-barengnya aneh-aneh semua gitu loh maksudnya aneh-aneh tuh pertama dari warnanya yang kusam terus juga kadang juga udah belel-belel kayak begitu dan terus kalau saya identiknya begini mungkin yang kayak seperti kayak begini ya ini kan bisa dibilang bukan di era tahun milenial gitu loh konsep-konsep kayak begini apalagi ya misalkan ada cuman bahan terus dia cuma kayak model kayak lukisan-lukisan kayak seperti gitu ya Pak Wahyudi nah itu yang saya anggap kok ini kok orang punya koleksi ini nih ini ada di era apa nih ini pasti langka sekali nah jadi kita mau mulainya dari mana nih Pak Wahyudi kita mau mulai dari sini dulu karena ini ada banyak sekali ya ya guys ya jadi disini ada ada jaket-jaketnya disini juga ada bajunya dan disini juga ada topi sama ada pecisnya gitu loh mungkin yang lebih dekat dulu aja ya kayak 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 apa ya Pak Wahyudi bisa dijelaskan ya jadi ini kan sebenarnya jaket tahun muda ya guys ya cuman saya mengangkat pencitraan si Din ini yang aslinya si Din ini yang punya jaket ini walaupun untuk kita memastikan Din ini dia si pemakaian itu memang butuh literasi panjang pembuktian seperti dokumen atau foto tapi kebetulan saya waktu itu dapatnya seperti polos seperti ini terus seiring dengan perkembangan jalan saya membuat lah semacam custom custom yang istilahnya bertemakan tematik kita disini seperti ada ya bentuk-bentuk custom masa masa lalu yang 60 70 80 atau yang sekarang lebih identik dengan tahun 9 atau era modern ini namanya Sukajan apa Basriksen atau apa namanya jaket-jaket custom lainnya sebenarnya itu tidak tidak terlepas dari sejarah sejarah di mana sebabnya kadang-kadang kita bisa melihat kayak jaket yang di embroid langsung atau handshaving di satu jaket Farsity atau Unisex itu sebenarnya temanya itu mengangkat suatu sejarah suatu sejarah dari dari angkatan bersenjata Amerika atau khususnya angkatan darat atau angkatan udara ataupun Navy ataupun namanya Sibis yang biasanya saya lebih suka ke Sibis ya jadi saya angkat disini tematiknya adalah ini adalah USS Midway USS Midway ini setelah saya pelajari dia ada namanya ada ada tim gabungan ada combat support kiti yaitu satuan heli tempur ada dia varusitas jambatnya disini terus juga kalau disini ya eh disini juga ada paris tournya gitu dari di paris tour itu legenda yang selalu kita berkembang adalah perang Vietnam gitu loh perang Vietnam disini makanya ada silasih sil ini sil sil timuan yang pernah bergabung dalam gugus tempur di Vietnam terus ada Tom Khin Gulfiar terus partison Warbeam di Asia juga CB 19 special boat unit 13 CVA 14 medical West Park ini padahal ini 72 ya Nah disini ada Delta Death Dealers itu first battalion Marine dari marinir divisi ke-1 itu jadi saya mengangkat eh eh tematik dan historisnya di mana apa sih sih si Midway ini apa sih kenapa ada gugus tugas-tugas seperti ini karena biasanya dalam seperti kayak pernah kita nonton film Top Gun kenapa si Tom Cruise dia memakai Sibis artinya dimanapun pangkalan angkatan bersenjata Amerika terutama angkatan laut biasanya mereka terdiri dari gugus tugas tapi ada satu battalion khusus yang beli angkatan laut Amerika itu namanya Sibis dulu namanya ada namanya NMCB atau CB atau konstruksi battalion dibagi lagi menjadi beberapa unit ini berarti dikeluarkannya ini kalau misalkan aslinya gitu ya ini dikeluarkan di era tahun berapa perang apa ini ini sebenarnya ini berdasarkan dari turnya 1972 metrusnya dia oke metrusnya dia 97t tapi disini yang saya angkat ini bagian-bagian daripada gugus tugas-tugas karir vessel nya dari midway gitu dia kan kalau saya ngede cpa-41 jadi itu yang saya angkat gitu jadi usnavi ini usnavi jadi ini disebut ini utility nya sebenarnya cuman dia jenisnya sebenarnya windbreaker windbreaker guys jadi bukan dibilang itu nevidek karena kalau nevidek lebih 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 cenderung tebal ya tapi sebenarnya kalau dia mau dimasukkan ke dalam jaket deck dia memang tipenya seperti itu tapi dia lebih cenderung lebih soft dan dia juga lebih tipis daripada jaket deck aslinya yang berbahan dasar dalamnya itu kalau nggak salah tuh kayak lapisan towel atau semacam wall gitu nah kalau yang ini sendiri berbahannya apa ini ini berbahannya dia kayak lapisan dia soft gitu ya soft sale gitu Iya purindaban dek soft sale gitu ya gitu ya oke kita coba lihat dari jalan nya lagi ya mungkin bisa kelihatan jalannya seperti apa ya jadi seperti ini ini bisa berarti ini juga mempengaruhi juga ya dari apa dari zipernya itu bisa menandakan memang ditahunya seperti itu gitu ya kalau ini sekali lagi ya saya katakan ini tidak dia memang dia mewakili pecas ini mewakili semua gugus tugas yang ada di saat itu cuman untuk jaketnya karena kadang-kadang kita untuk menemukan jaket yang tipenya sama itu kita agak-agak sulit kalaupun kita menemukan biasanya itu sudah dalam keadaan sobek ya gitu makanya tapi disini namanya saya sebagai re-enactor gitu jadi mengulang hatinya istilahnya gimana pencitran si angkatan laut ini yang gugus tugas pada saat itu terangkat gitu itu aja sih tujuan saya sih artinya kalau dibilang langkah ada beberapa pecasnya memang ya boleh dibilang ya cukup-cukup sulit saya mendapatkannya gitu walaupun saya juga tidak tahu apakah itu original atau gimana bagi saya adalah nilai sejarah yang yang ada di dalam unsur pecas itu oke berarti ini istilahnya kalau misalkan dibanding sama yang orinya satu banding satulah ya iya tematiknya sematik ya karena saya selalu mengangkat tuh tematik dan historisnya gitu karena kan ada rekan-rekan dia mengangkat sebuah tematik tapi tematiknya itu kebanyakan back to the state itu jadi semua pecas itu sahaja dipakai dalam semua jaket itu mungkin mengirsa kan si pelaku tersebut adalah dia pernah mengikuti atau pernah pernah terdekat apa ya boleh dibilang pernah berdinas di unit memang yang mereka pasang semuanya mau Ranger mau Army Ranger mau special forces bahkan nevisil mungkin bisa diterahkan disitu cuman kita juga mesti paham gitu loh apakah itu memang unit itu saling berkenaan gitu karena terkadang ada juga kita bisa lihat kadang-kadang ada orang menggunakan petep ini US Air Force tapi sering saya pernah di diberikan pertanyaan Kenapa ada si baju ke jacket atau baju tahun tua nih tahun 50-60 tuh masih ada kadang-kadang orang memakai peces Air Force tapi di atas itu peces Army Oh kemungkinan-kemungkinan kemungkinan dari literasi yang saya pelajari dan sejarahnya pada saat angkatan udara Amerika belum terbentuk dia masih tergabung dalam United State Army Air Force mereka tergabung Oke jadi contoh seperti pesawat pembom penghancur tank P51 gugus tugas retail kadang-kadang mereka pada saat masih tergabung dalam Army Air Force mereka pada kiri tahun 50 terpisah tetapi kan kualifikasi kualifikasi tempur apa wing tempurnya itu kan tidak boleh terbuang jadi mereka tetap dipakai diperkenankan artinya mereka pernah menjadi bagian dari United State Army Air Force karena pada saat itu kekuatan angkatan udara yang terbesar selain itu adalah yang terbesar angkatan udara pada saat itu jadi sah-sah aja sih gitu loh artinya kalau yang saya baca dari literasinya jadikan di sini karena kita negara kita bukan pelaku sejarah perang dunia apa yang berada di Pasifik atau gimana jadi kita sebagai penggiat Army itu cuma menganggap temanya seperti apa artinya tidak terlepas rekan-rekan di luar sana juga artinya tuh juga benar memang benar gitu artinya sesuai dengan cita rasanya lah seperti misalnya tergantung tematiknya masing-masing ya temati masing-masing apa satisfatnya seperti apa dia mengangkat pencitraan apa back to the state apa veteran dari special forces atau Mekki SOG atau semuanya dia dari grup Recon Team Louisiana Recon Recon Team Viver, Recon Team Task Force Euphoria atau gimana itu tergantung yang bersatu memahami konsepnya oke nah untuk seperti ini nih Master ya jadi saya memang gila Master karena kebiasaan Master ya guys ya nah jadi untuk ini nih ini sekarang keberadaan barangnya ini apakah masih beredar di dunia apa memang sudah berbeda langkah apa memang cuman dipilih di satu dua orang seperti itu eh sebenarnya sih kalau kita mengkustom tematik terkadang kita bisa katakan hanya kita yang tahu konsepnya dan hanya kita yang punya artinya konsep ini kita mau buat seperti apa dulu saya sering dengan penggiat-penggiat yang lama-lama di Jakarta ada beberapa versi kita mau buat tematik sesuai sejarah atau tematik hanya sekedar tematik itu kalau kita mengapet pencitraan angkatan laut desmitway atau kayak gimana seperti seller ini dia sempamanya terdampar di suatu pelajar yang mengijak ini ini nafstar dia midway ini kan dia jadi kayak apa ya jadi memang hanya sempamanya boleh dikatakan saya memilih ini gitu tapi belum tentu si orang lain punya karena kan konsepnya kita yang tahu kalau jaket-jaket kalau apapun itu kalau kita mau bilang rare itu kalau masih ada di ya ini kalau memang saudara-saudara yang ada di luar sana mau koreksi silahkan saya juga terima kasih artinya kita semua belajar eh saya pernah juga bicara ya dengan pensiunan marinir Amerika kemarin kebetulan saya ketemu di satu kapal dia bagian dari third marine division SDHW dia bilang kalau namanya barang itu kalau semua memang kita bilang rare itu banyak Oke dibilang rare itu saya pernah lihat ada seorang kolektor di Bandung memang dia ada piagam piagam yang menyertakan seorang ini dia lulus 6 dari sekolah Rekundu di Vietnam Rekundu itu kan dia berada di pusat kota Saigon waktu itu ya masih sebelum ngecinan memang ada namanya Rekundu School jadi ada teterakan dia fotonya dia lihat apa fotonya dia juga terus kapan dia masuk Rekundu School dan baju-bajunya terus kemudian dia jual karena kebetulan orang itu kan mungkin waktu itu teman juga beli dalam kondisi dolar yang ini ya beli itu kalau kita katakan rara artinya sesuatu yang kita cari itu belum tentu sama semuanya tapi bukan berarti barang yang saya punyakan ini juga artinya punir tidak juga artinya sesuai dengan temanya si si pemilik itu Oh oke jadi si pemilik itu bisa bisa dibilang itu entah memang si pelakunya dalam artian tentaranya atau veterannya ya kan karena kan saya tahu juga kadang veteran betul dia kan pasang-pasang pence aja iya artinya kalau itu kan dia sah itu namanya back to the state Oke contoh begini semuanya veteran ranger dia memakai RDF karena kalau kita baca dalam literasi perang Vietnam banyak tentara-tentara mereka seperti kita nonton film di Rambo begitu aku pulang tidak tidak mengalami sambutan orang-orang yang sangat bagian kita dapat julukan the killing baby itu memang benar dari ada kolektor waktu itu dari Bandung sempat bercerita dengan veteran memang benar kita sampai akhirnya banyak pada akhirnya mesti menetap di HW dulu ada yang ke Inggris ada yang ke Thailand ada yang di Filipina jadi begitu mereka sampai akhirnya sudah bertentu mereka males gitu loh dan mereka tetap membawa jadi untuk para kita Army Lover penyerta barang-barang Army bisa berkunjung bisa tanya bisa menambah teman bisa silatur Army apapun lah ya apapun untuk bisa mengetahui sejarah-sejarah dari dunia militer khususnya ya dunia-dunia militer baik itu di Indonesia di luar negeri dimanapun juga selama memang apa ini juga tahu ya oke nah jadi juga untuk teman-teman Army Lover juga nanti kalau misalkan suatu saat kita bisa silatur Army juga ya Alhamdulillah nanti tinggal kasih aja komentarnya gitu kan ya misalkan minta silatur Army datang ke mana misalkan ke Bandung ke Cerebon ke Jawa Tengah bagi Army Lover yang memang bisa dibilang dia kolektor gitu ya nanti saya sama Pak Wahyudi juga bisa nyamperin lah ya kita menambah teman nambah saudara silatur Army sharing ya sharing karena mungkin kita hanya ada pengetahuannya sampai sebatas ini mungkin ada lagi yang lebih yang mengetahui gitu kan yang lebih lebih detail seperti itu Pak ya Oke sampai sini dulu aja sampai berkembang kembali di review-review dan kopi santai kita berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh